Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kelompok 1 Mata Kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia Saya Mas Fahid Maliki Saya Istana Nia Piyani Saya Oferas Jantiana Saya Fikirah Mana Dan saya Lumanan Pandoro Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami Enjoy the show Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Ibu Hebat Kami mahasiswa PPG Kerajaan Jabatan Universitas Hamzar Wadi Kelompok 1 Dengan mata Kuliah Filosofi Pendidikan Yang dianggung oleh dosen Ibu Nurul Pajri SSI MPD Dan Bapak Abdul Rahman Jahal MPD Akan mempresentasikan tentang realkansi Pancasila sebagai entitas dan identitas Realkansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia Kalau kita berbicara Pancasila berarti kita berbicara dengan sila-silanya Kita mulai dari sila pertama Di sila pertama yaitu ketuhanan yang bahayasa Di sini value-nya adalah kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan Dan menempati hutan pertama dalam mengarahkan sebuah sistem pendidikan Indonesia Dalam membentuk karakter bangsa yang memiliki nilai spiritual dan menguatkan emosi Kita lanjut ke sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Dimana di dalam sila dua ini value-nya adalah Membentuk sebuah sikap menerima semua orang Dan memandang orang dengan martabat yang sama Yang diharapkan bisa membentuk manusia yang humanis Kemudian sila ketiga Persatuan Indonesia Dimana value-nya adalah keberagaman dan multi-kulturalnya bangsa Indonesia Yang sudah menjadi kodrat alam dan berhemat dari Tuhan yang memakasak Untuk sila keempat dan sila kelima akan di dalam keadaan kata-kata Sebelum ini Sila kelima adalah sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Yaitu memiliki nilai seluruh rakyat Indonesia menjadi hak dan penyebab yang sama di hadapan Yang kedua berkebijakaan global Yang ketiga membotong royong Yang keempat mandiri Yang kelima benar lakaritis dan yang enak reaksi Ini adalah profil pelajar Pancasila Ini adalah profil pelajar Pancasila di sekolah Dalam bentuk kegiatan intrapolikulernya berupa literasi Bisa literasi bahasa, literasi matematika, digital, ataupun literasi budaya Kemudian ada diskusi pembelajaran berbasis proyek dan teknologi Selain dalam kegiatan intrapolikuler Terdapat juga dalam kegiatan budaya satuan pendidikan Yaitu berupa kegiatan satu budaya Intak, piket, dan membuat kesepakatan kelas Dan yang terakhir dalam bentuk kegiatan ekstrapolikuler Yaitu berupa kemajam musola Debat bahasa, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia Olimpiade, budaya seperti genang belek Dari kelompok kami tentang relevasi Pancasila Sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia Dan profil pelajar Pancasila Dan perwujudannya dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila